Baru kelar fighting, tapi udah ditungguin sama Kang Warteg. Guys, kalian tau kan ini artinya apa? Itu adalah Kang Warteg paling berani di Indonesia. Para petinju profesional tidak mendapat sorotan sebagaimana mestinya. Apakah ini salah para artis? Jelas bukan! Mereka hanya diundang oleh penyelenggara acara. Dan secara sukarela emang ingin berantem. Apakah ini salah Holy Wings sebagai penyelenggara? Tidak, justru yang dilakukan Holy Wings adalah hal yang baik. Mereka mencoba mempromosikan petinju-petinju profesional lewat pertarungan artis. Jadi ini salah siapa? Daripada jawabannya kemana-mana, lebih baik kita tanya secara langsung sama orang yang kemarin berantem di Holy Wings. Andika The Monster Mamesa, how are you my brother? Baik-baik, bro. Lagi persiapan soalnya. Beberapa hari lagi, sebentar lagi, lu akan berantem di Holy Wings Sports Show 2 di Gatsu. Gatsu. Lo best, Juni. Betul. Lawan temen lu sendiri. Betul. Kenapa lu ingin ikut Holy Wings Sports Show ini? Karena itu kerjaan gue. Itu kerjaan gue. Kerjaan gue sebagai fighter ya. Kerjaan gue di industri ini. Udah gimana ya di industri combat sport, di industri martial arts Indonesia tuh kayak lu gak baik pilihan. Oke. Jadi ya itu kerjaan gue ketika gue ada kesempatan buat jadi fighter, gue gak jadi fighter. Ketika gue ada kesempatan buat buka gym, gue buka gym. Ya pokoknya semua kesempatan yang bisa ada di industri ini yaudah. Gue mesti lakuin. Guys, dia adalah Andika The Monster Mamesa. Panggilannya M. M adalah salah satu petinju yang kemarin bertarung dengan memukau melawan Theodoris Ginting. Berapa lama lu menjadi petinju di Indonesia? Menjadi petinju baru ya. Tapi kalau di industri ini mungkin gue udah nyaris 15 tahun. 15 tahun? Iya. Kalau mau tau lu umumnya sekarang berapa? 3-3 gue. Berarti lu masih 18 tahun? 17-18. 17-18. Wow. Maksudnya terjun benar-benar. Ke dunia industry fighting ini, combat sports ini, combat industry ini, dan di 17 tahun? Iya. 15 tahun. 15 tahun di industri fighting. Apa kabar kalian yang baru 3 bulan kerja, kerjanya cuma meeting, dan udah langsung butuh healing? Kenapa lu mau terjun ke industri ini? Kenapa ya? Kalau itu pertanyaan yang sampai sekarang gue gak bisa jawab sih. Itu kayak panggilan sih. Kayak gimana sih ya? Kayak gak bisa gue. Gue yang justru berusaha keluar tapi gak bisa gue. Kayak gak bisa gue coba segala cara buat gue coba ke apa yang gue bisa kerjain yang lain gak bisa gue. Gue tetap adanya di industri ini. Kayaknya gue emang ya lahirnya gimana ya? Takdir gue disinilah. Takdir guys. Orang yang sudah tahu takdirnya. Itulah orang yang tahu dia siapa. Kalau gue tanya timbongkan. Kalian siapa? Enak gak sih? Enak gak sih jadi petinju, jadi combat sports fighter di Indonesia tuh enak gak sih? Enak sih kalau menurut gue karena apa yang gue kerjain gue suka, gue ngerasa itu enak banget. Enak banget. Tapi bisa hidup atau enggak itu yang sih mungkin jadi pertanyaan ya. Itu bisa hidup layak atau enggak ya? Maksudnya hidup layak tuh kan ada standarnya misalnya gitu. Standarnya kayak kita punya gaji tetap atau enggak kita punya kayak gaji UMR kayak gitu. Atau enggak kita dapet sesuatu yang pasti gitu-gitu enggak sih. Jadi terlalu banyak hal yang enggak pasti di industri combat sports Indonesia gitu. Dengarkan, dengan keadaan timju sekarang aja, emang tetap fighting dan gak menyerah. Boleh kasih contoh gak? Betapa mirisnya menjadi petinju atau fighter di Indonesia? Fighter misalnya gue yang dulu ya, misalnya dulu ya. Gue jadi fighter tuh misalnya tahun 2008 gue tanding di Bandung. Itu bayarannya cuma 2,5 juta. Terus ya gitu lah. Terus underground fight, muka bonyok-bonyok, gak ada yang, gak ada dokter kayak gitu. Jadi emang kayak kita fight gak ada yang nonton kayak gitu-gitu lah. Aneh deh, aneh deh. Kalau lo mau dengar kisah-kisah sedih tuh, lo tanya ke semua petinju-petinju Indonesia sih. Itu pasti mereka semua punya kisah sedih paling maksimal lah. Kayak gitu. Jadi kayak dia tuh temen rekan gue kayak misalnya dia tanding tinju, tanding 12 round, bayaran cuma 3 juta. Persiapannya dia kan makan di warteg, kayak gitu lah. 3 juta, terus pas dibayar 3 juta dipotong pelatih. Dipotong pelatih kayak 700 ribu. Terus utang pas nyampe kem tuh udah ditungguin gini lah sama tukang wartegnya. Bayar-bayar gitu sisa berapa tuh? Sekitar, pokoknya sisa-sisa tuh dia sisa 600 ribu. Terus buat makan KFC sama istri anaknya sisa 300 ribu. Terus udah, meluntang lantung lah. Baru kelar fighting, tapi udah ditungguin sama kang warteg. Guys, kalian tau kan ini artinya apa? Itu adalah kang warteg paling berani di Indonesia. Em, ini pertanyaan yang sulit. Dan ini gak ada jawaban yang pasti. Menurut lu kenapa industri fighting tinju combat sport di Indonesia tuh kayak gini? Kenapa situasi semilis ini? Kalau gue yang paling utama tuh karena gak ada demand. Gak ada demand? Gak ada yang mau nonton. Oke. Gak ada yang mau nonton asli. Kayak, gak, gak tertarik nontonnya. Gak ada demand. Gak ada yang tertarik untuk nonton. Kok bisa yang gak tertarik? Padahal kita terbukti suka sama olahraga ini. Kenapa menentu orang yang tertarik? Karena jelas-jelas, kita waktu itu udah ada masa-masa emas tinju. Dari Elias Pikal, sampai Chris John. Betul. Itu udah masa-masa dari tahun 80-an sampai 2009 akhir itu. Betul. Jadi ada era emas tinju Indonesia itu dimana gue sendiri capek. Kayak setiap malam tuh semua stasiun televisi tuh nayangin tinju. Misalnya gue RCTI, Indosiar, TVRI sampai semua. Nyari semua TV deh. Nayangin tinju. Antevei semua dulu nayangin tinju. Cuman entah kenapa kayak ada mata rantai terputus itu loh. Kayak tiba-tiba. Chris John. Iya. Kayak Chris John itu kan maksudnya era dimana tinju Indonesia tuh lagi. Iya ya? Wah pesaingnya ngeri-ngeri. Hebat-hebat. Gila guys. Pada masanya tinju itu diminatin banget sama masyarakat kita. Kalian pasti pernah kan rebutan remote sama bapak. Cuman karena kalian pengen nonton kartun. Tapi bapak kalian pengen nonton tinju. Iya kan? Iya kan? Tuh. 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 Ke rebutan HAASUS ini. Begini sih. Jadi kenapa mata rantai itu terputus? Karena gak adanya regenerasi. Jadi ada titik tertinggi dimana waktu itu promotor-promotor itu mungkin udah mulai tua. Butuh masukan baru. Kayak butuh adaptasi-adaptasi baru. Butuh masuk dari transisi dari media televisi ke sosial media. Misalnya itu. Itu tinju ketika itu benar-benar terputus disitu. Jadi gak ada regenerasi dari generasi sebelumnya. Pass the button kayak. Dan ini bukan regenerasi dari purely dari pihak talent. Tapi regenerasi dari para promotor. Iya. Dari para penjelenggara. Betul. Dan ini menurut lu yang hal yang bagus yang dilakukan oleh Hollywood. Itu. Betul. Jadi apa bisa dibilang Indonesia tuh bibitnya bakal selalu ada. Kayak petinju Indonesia bakal terus lahir-terus lahir. Setiap harinya bakal terus lahir petinju-petinju Indonesia. Tapi bagaimana dia bisa berkarya. Bisa menuangkan karyanya ya di ring tinju kan. Nah dibutuhkan event-event kayak begitu. Jadi Holy Wings ini udah bagus. Tapi butuh Holy Wings-Holy Wings lain. Jadi Holy Wings gue berharap bisa terus maju. Dan ada juga pesaing-pesaing lainnya yang sama-sama maju. Jadi saling mendorong industri-nya jadi lebih besar. Dibutuhkan Holy Wings-Holy Wings lainnya. Semuanya. Izinkan aku. Lanjut. Oke 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 oke. Tapi ada satu yang menarik. Waktu kita ngobrol sebelum ini lu ngomong. Walaupun lu berterima kasih pada Holy Wings. Tapi ada perbedaan antara petinju-petinju yang benar-benar bekyprah disana. Sama artis-artis yang disana. Walaupun gue sepribadi gue ngerti itu marketing tactic. Dan itu baik. Itu sudah baik. Tapi ada perbedaan antara fighter-fighter yang selebriti sama fighter-fighter petinju. Sekali lagi gue bilang kayak sports itu selalu berbanding lurus dengan entertainment. Jadi sports entertainment gak bisa dipecah sendiri. Antara sports sendiri, entertainment sendiri gak bisa gitu. Jadi saat ini Holy Wings tuh lagi berusaha untuk memadukan, mengakulturasi maksudnya dari kultur dari negara lain. Bagaimana masuk ke Indonesia gak mungkin pelekan di curi terus di kopas di Amerika gak bisa. Karena memang budayanya pun berbeda. Kita kan masih belum bisa sana. Makanya bagaimana Holy Wings nih meramu antara sports dan entertainment ini menjadi paduan yang pas lah. Kayak begitu. Jadi memang bisa dibilang saat ini petinju-petinju Indonesia nih lagi menyembah para entertain lah. Kayak kita berharap spotlight dari mereka gitu. Cuman balik lagi, ring tinju itu bukan tempat dimana totally kita bercanda gitu. Kayak maksudnya ring tinju tuh ada istilahnya you don't play boxing gitu. Kayak lu bisa main sepak bola, lu bisa main tenis, lu bisa main basket. Masih bisa disebut main. Tapi gak ada kata kita main tinju yuk. Gak ada. Jadi maksudnya ring tinju tuh bukan tempat buat bercanda juga. Tapi ya, jika itu diperlukan untuk itu ya kita bisa kompromi sih. Kayak gitu lah. You don't play boxing. Jadi bagi kalian para artis atau selebriti yang ingin ikut boxing, selamat. Tapi please take the shit seriously. Tadi lu udah ngomong soal demand, soal generasi. Iya. Ada gak satu lagi yang menurut lu penting? Membangun kultur sih. Kultur? Kultur, iya. Jadi kultur itu tuh bagaimana tinju ini targetnya adalah bagaimana tinju ini bisa menjadi olahraga nasional. Oke. Itu. Jadi target utamanya adalah kesitu. Kembali seperti dulu, olahraga nasional Indonesia adalah tinju. Karena gue seyakin itu dimana olahraga nasional kita Indonesia tuh tinju. Bukan sepak bola. Mungkin bulu tangkis bisa bersaing dengan tinju. Tapi olahraga kita tuh tinju. Dan terbukti talenta-talentan kita ada. Selalu yang terbaik tinju. Kita ada 7 atau 8 world champion. Iya betul. Dan itu pun dengan mismanagement yang setara ini dari pemerintah. Betul. Masih aja ada talent-talent yang rise to the top. Betul. Gue pernah ngeliat orang juara Asia. Bener-bener waktu itu dia ngalahin Korea. Dia latihannya cuma di garasi. Dengan satu sansak. Kalau hujan ya dia hujan-hujanan. Tempat sit-upnya di aspal. Kayak begitu. Itu talenta. Kayak dimanapun tuh. Kita tuh terlahir fighter sebetulnya negara kita. Kayak dimanapun tuh tersebar. Tersebar petarung. Kayak rasa lapar itu beda deh. Kayak gitu. Gue ngeliat orang Indonesia banyak. Berdasarkan yang Andika sampaikan tadi. Ada 3 masalah utama. Kultur. Regenerasi. And demand. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.